Intro Waspada Ramalan Jayibaya tahun 2023 Sabtu Palon Nagi Janji Pada Ramalan Jayibaya di tahun 2023 ini Merupakan salah satu tahun yang mengerikan Pasalnya, Sabtu Palon Nagi Janji Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah toko legendaris Yang juga pandito dan pun aset Raja Majapahit Rabu Brawijaya V Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Rabu Brawijaya V Dikulingkan tentara Kerajaan Demak Oleh Banduan Wali Songo Pada 1478 Meski sumber sejarah lain Menyebut Brawijaya Dikulingkan oleh Kirindra Wardana Wong Jowo Wis Ilang Jawane Adalah Ungkapan Jayibaya Yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon Datang memomong masyarakat Jawa Yang sudah kehilangan spiritualitas Berdasarkan Ramalan Jayibaya Mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa Menunggu datangnya masa Sabtu Palon Nagi Janji Kemudian Kegacauan Meraja Lela di mana-mana Tercatat dalam Ramalan Jayibaya Dalam Serat Sabtu Palon Pupu Papat Persumpah akan muncul kembali Sebagai pamamong tanah Jawa Setelah 500 tahun Runtuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun Dari Kerajaan Majapahit Teruntuh pada tahun 1478 Maka Ramalan datangnya Masa Sabtu Palon Nagi Janji Jatuh pada tahun 2020 hingga 2023 Bahwa Ramalan Jayibaya Tendang Sabtu Palon Nagi Janji Akan segera muncul Pertanda meletusnya Gunung Merapi Yang dijelaskan dalam Pupu Limau Dalam Serat Sabtu Palon Yang berbunyi Kulonnamel Pratondo Pratondo Tembayang Mameharti Merapi Janjeblok Mili Lahar Lindu Pengpeto Setino Kaline Banjir Bandang Yang artinya Saya akan membuat pertanda Sebagai janji teguh saya Apabila Merapi sudah meletus Mengeluarkan lahar terjadi Kempa bumi 7 kali dalam sehari Serta Banjir Bandang akan datang Dalam Serat Sabtu Palon Pupu Telunas Disebutkan akan ada ombak munggah daratan Yang artinya Merucuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan Pupu Sewelas Dalam Serat Sabtu Palon disebutkan Pageblok Ingkang Pinakung Leloro Ngombrong-ngombrong Injeng Sugeng Sore Praloyo Artinya Akan datang Wabah mengarikan Meraja Lela Di mana-mana Baginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Di mana perpolitikan Akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi karut-marut Hal tersebut lantaran adanya Ekosentrisme dan eksploitasi Yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabtu Palon Bahwa moral masyarakat Jawa Banyak yang rusak Dalam ramalan jangka jahibaya Bahwa masa Sabtu Palon Nakis janji ini Akan menimbulkan kejadian alam Dan sosial yang bakal terjadi Secara terus menerus Hingga tahun 2056 Berdasarkan hitungan waktu Yang sudah diperkirakan Tak hanya tentang wilayah pulau Jawa Yang disebutkan oleh Sabtu Palon Dalam ramalan jangka jahibaya Tapi Masa Sabtu Palon Meliputi satu Nusantara Atau Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan Akan sama-sama mengalami Kejadian bencana alam Dan sosial Katanya rentetan peristiwa tersebut Akan terjadi secara beruntun Atau silih berganti Dan tidak menentu Perlu diketahui Sabtu Palon merupakan Toko legendaris Pandeto Penasehat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir yang beragama Buddha Dari kerajaan Majapahit Di pulau Jawa Beberapa ramalan jahibaya terbukti Pada beberapa dekade terakhir Namun Sebagai masyarakat tetap berdoa Dan berkertiar agar Indonesia Selalu aman dan damai Tanpa ada bencana Di tahun 2023 Selain itu Kerunduan kerajaan Majapahit Membawa kisah tentang sosok bernama Sabtu Palon Noyokinggung Ia dikenal oleh masyarakat Jawa Sebagai sosok historis Yang memiliki hubungan dengan kekelaman Dan kerunduhan Majapahit Dalam sebuah kisah disebutkan Bahwa Sabtu Palon hidup Di masa Brawijaya V Atau Brekertaneng Bumi Ia merupakan tokoh legendaris Yang dipandang sebagai Pandeto Dan penasehat Prabu Brawijaya V Nama Sabtu Palon banyak dikisahkan Dalam serat jangka jahibaya Sabtu Palon oleh Bujangga Rongowarsito Salah satu syairnya Membuat ramalan kehancuran Islam Di tanah Jawa Pasca 500 tahun kerunduhan Majapahit Dalam syair tersebut Sabtu Palon meramalkan Kejayaan agama Budi Setelah kerunduhan Islam Adapun baik ramalan tersebut Dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagi Janji Bagaimana kisahnya Untuk mengetahuinya Simak penjelasan berikut Sabtu Palon Nagi Janji Tokoh Sabtu Palon sangat dihormati Kalangan umat Hindu dan Buddha Dan aliran kejauhan di tanah Jawa Pada masa kerajaan Majapahit Ia mengemban tugas yang cukup berat Yaitu sebagai pernakawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V Menguntip Jurnal Manuskrip Nusantara Yang berjudul Sabtu Palon Noyok Genggung Nagi Janji Maknatin pemahaman dari masa ke masa Oleh di Boku Sumo Dalam keseharianya Sabtu Palon terlibat langsung Dengan Sang Prabu Dalam proses wawan Sabtu Atau dialog dengan para wali Salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga Sabtu Palon penganut kepercayaan Budi Yaitu agama Jawa Yang sudah berlaku secara turun-temurun Dalam jangka Sabtu Palon Ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa Cair ramalan ini berbunyi Pepes Tenet Nusso tekan janji Yenus jangkep 500 warsa Kepetung zaman islami Musnah Bali Marangingsun Gemi Budi Madaq Sawici Takdir Nusa sampai kepada janji Jika sudah kenap 500 tahun Terhitung zaman islam Musnah kembali kepadaku Agama Budi berdiri menjadi satu Menurut Perry Martiono Dalam buku sejarah Kelam Majapahit Syair tersebut muncul di penghujung serat jangka Sabtu Palon Yang dikenal sebagai Sabtu Palon Naki Janji Melalui syairnya itu Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan Yang akan muncul di zaman kembalinya nanti Sabtu Palon menyatakan Sumbahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi Tepas setelah Majapahit runtuh Pada masa itu Agama baru yang semburna Yakni islam Tidak dijalankan bari murna Oleh pemeluknya Oleh karena itu Agama ini akan hancur Dan dikandikan dengan agama Budi Jika dihitung dari waktu Sabtu Palon Menyatakan sumbahnya Ia dipredisi akan kembali di abad ke-20 Sabtu Palon bersama anak buahnya Akan menguasai tanah Jawa Dan mengembangkan agama Budi di Nusantara Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat Sumbah Sabtu Palon nangis janji ini Masih diperdebatkan oleh banyak kalangan Sebagian tidak mempercayainya Namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya Mengingat beberapa ramalan Sabtu Palon Juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia Ramalan tersebut diantaranya Tendang letusan Gunung Semeru Gunung Merapi dan lain-lain Sampai jumpa di video selanjutnya